Tidak hanya di Kabupaten Banjar, banjir yang melanda Kabupaten Tanah Laut juga merusak sejumlah ruas jalan. Dari jalan nasional, provinsi hingga jalan di pedesaan. Hampir seluruh jalan desa yang terendam pada Januari lalu saat ini kondisinya rusak. Pasca banjir besar pada 14 Januari lalu, jalan pedesaan di desa Handil Negara dan kali besar kecamatan Kurau kondisinya memprihatinkan. Sejumlah bagian jalan mengalami kerusakan. Dari berlubang hingga asfalnya terkelupas dan menjadi bergelombang akibat diterjang derasnya arus banjir. Sementara itu dari data kecamatan bumi makmur, hampir seluruh ruas jalan desa di kecamatan tersebut mengalami kerusakan. Secara globalnya, menurut kondis yang sudah kita dapat lihat tadi, hampir seluruh infrastruktur jalan, baik itu jalan masyarakat ini, jalan desa, jalan kecamatan, jalan gaupaten, itu terdampak semua. Dan kerusakan ini rata-rata berat. Karena selama 10 hari tergerus air itu, kalau hanya ada asfal, asfalnya yang lepas. Saat ini terdata kerusakan jalan yang disebabkan banjir mencapai 12,4 km di jalan nasional. Sedangkan jalan provinsi 43,3 km dan 754,64 km jalan kabupaten. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.